Intro Dan di disini, di dunia IT Security, kita seringkali mendengar kata UEM Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu UEM, Unified Endpoint Management Pada awalnya, ketika kebutuhan pengelolaan desktop bagi suatu perusahaan, menggunakan CMT atau Client Management Tools Ini biasanya digunakan untuk mengatur maupun mengawasi ratusan bahkan ribuan sistem Windows yang dipakai oleh perusahaan CMT juga dikenal dengan PC CLM atau PC Configuration Lifecycle Management Ini alat pengelolaan konfigurasi sistem untuk desktop dan laptop Fungsinya mencangkup penerapan OS, inventaris, kemudian distribusi software, manajemen patch, memantau penggunaan software, dan juga remote control Perangkat-perangkat desktop yang dimiliki oleh perusahaan dimanage dengan menggunakan CMT tadi Tujuannya untuk mengotomasikan administrasi sistem dan fungsi pendukung yang seharusnya dilakukan secara manual Jadi perusahaan tidak perlu ribet lagi mengatur perangkat-perangkat yang dimiliki Tetapi dengan munculnya konsep BYOD atau Bring Your Own Device Jadi si karyawan ini pakai laptop atau smartphone maupun tablet pribadi untuk digunakan pekerja Serta munculnya konsep IoT, Internet of Things Ini membuat CMT kesulitan dalam mengelola perangkat dan juga teknologi yang baru Dikarenakan kemampuan dari CMT ini sudah tertinggal Lalu banyak perusahaan mulai menggunakan tools atau alat yang baru yaitu IMM Enterprise Mobility Management Yang fungsinya mengelola dan juga mengamankan perangkat-perangkat Seperti desktop, laptop, smartphone, tablet, dan juga Macbook Karena semakin banyak perusahaan di seluruh dunia yang beralih ke Windows 10, iOS 12, maupun Mac OS Dan juga Chrome OS Nah ini menyebabkan tingginya permintaan agar ada suatu platform manajemen yang dapat mengatur berbagai macam OS sekaligus Selain itu muncul lagi nih teknologi atau konsep yang disebut dengan EOT atau Enterprise of Things Yaitu mulai dari sensor, bitcoins, maupun perangkat yang serupa Perubahan ini mendorong perusahaan untuk mencari solusi yang memberikan kemudahan untuk mengatur banyak perangkat sekaligus dan juga operating systemnya ya Ini ada laporan dari Gartner Magic Quadrant berkaitan dengan IMM Ternyata IMM tersebut kurang memenuhi kebutuhan bagi perusahaan Karena diterapkan pada perangkat yang dimiliki oleh karyawan Kemudian IMM ini harus memanage perangkat tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Nah akhirnya beberapa perusahaan menambahkan alat baru yaitu MDM atau Mobile Device Management Untuk memfasilitasi keberagaman atau konvergensi perangkat yang dimiliki oleh karyawan di perusahaan tersebut CMT dan IMM sebenarnya memiliki cara kerja yang berbeda Untuk CMT misalnya, staff IT harus menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membuat pengaturan yang akan didistribusikan secara khusus dan kompleks Yang nanti akan diterapkan di desktop maupun perangkat lain yang terhubung dengan konfigurasi LAN Nah untuk perusahaan yang menggunakan IMM perlu melakukan pelatihan bagi staff ITnya Karena IMM ini kan satu platform yang bisa mengelola banyak perangkat dan juga banyak sistem Jadi perlu banyak pelatihan dan adaptasi Kemudian dengan menggunakan IMM tadi Staff IT juga bisa mengatur perangkat-perangkat yang saat ini sedang digunakan Maupun nantinya akan digunakan Karena pengaturan ini bisa mengatur Seperti apakah perlu mengakses atau tersedianya app store yang dimiliki oleh perusahaan Kemudian aplikasi yang khusus dimiliki oleh perusahaan juga bisa diterapkan Dan juga kemampuan untuk mengupdate ratusan bahkan ribuan perangkat secara global yang sedang digunakan Jadi dengan menggunakan IMM kita tidak perlu khawatir di saat perangkat sedang digunakan atau berada di lokasi yang jauh Kemudian ada perubahan konfigurasi atau pengaturan yang diterapkan pada perangkat akan mengganggu kinerja dari perangkat Konektivitas dan konsistensi dalam manajemen dan keamanan perangkat ini penting dilakukan Karena berkaitan dengan produktivitas pengguna atau si karyawan tersebut Serta berkaitan juga dengan perlindungan atas data atau informasi perusahaan Adanya perbedaan pada keamanan dan ketentuan dari manajemen perusahaan terhadap suatu perangkat Aplikasi maupun informasi adalah salah satu alasan kenapa banyak terjadinya kebocoran keamanan pada perusahaan Penting juga bagi perusahaan untuk menawarkan akses yang konsisten pada aplikasi Dan data yang diperlukan untuk menjaga produktivitas pengguna tanpa adanya gangguan Suatu set kebijakan perusahaan yang mengatur manajemen dan keamanan dapat diterapkan pada lintas perangkat dan banyak pengguna Ini lebih baik daripada harus menggunakan dua sistem atau dua alat keamanan yang terpisah Nah yang terpisah ini maksudnya adalah CMT dan IMM tadi Kemudian tren saat ini kebanyakan perusahaan menginginkan Suatu solusi yang bisa memanaj banyak perangkat Seperti tablet, laptop, desktop, dan lain sebagainya Serta banyak platform seperti Windows, Chrome OS, Linux, dan lain sebagainya Perusahaan ingin memudahkan karyawannya dapat bekerja menggunakan perangkat dari mana saja dan kapan saja Kemudian perusahaan mengharapkan konfigurasi ini dapat dilakukan secara mandiri dan lebih cepat Karena ini berkaitan dengan kinerja atau produktivitas dari karyawan tersebut Nah karena akhirnya perusahaan banyak yang menggunakan dua alat Yaitu CMT dan IMM Ini dengan berkembangan teknologi memungkinkan kita untuk memanaj berbagai macam perangkat Baik itu desktop, tablet, laptop, smartphone, atau IOT Dengan menggunakan satu tools saja Yaitu UEM atau Unified Endpoint Management UEM ini memiliki banyak kegunaan Misalnya Yang pertama Memungkinkan pengaturan perangkat yang dimiliki perusahaan Seperti pengaturan tablet perusahaan untuk keperluan salesman Menggunakan tablet untuk kegiatan promosi atau melakukan pemesanan barang dari klien Agar langsung tercatat ke sistem perusahaan Yang kedua Berkaitan dengan BYOD Agar perangkat yang dimiliki oleh karyawan Dapat diatur sedemikian rupa Agar keamanan informasi perusahaan dapat terjaga Sesuai dengan standar perusahaan tersebut Yang ketiga Memungkinkan penerapan fungsi kiosk dan juga IOT Kiosk ini misalnya all-in-one PC Digunakan untuk menerima pesanan di restoran Atau digunakan untuk mencetak tiket kereta secara mandiri Kemudian UAM ini merupakan gabungan dari Pertama CMT Client Management Tools Nah ini memungkinkan memanage desktop maupun laptop yang berbasis Windows Yang kedua IMM dan juga MDM Jadi bisa memanage desktop Laptop Tablet Rugged Device penerapan mode kiosk Kemudian berbagai macam platform Atau OS Seperti Windows Atau Mac OS Android IOS maupun Linux Nah contohnya pengaturan akses Wi-Fi Pada tablet misalnya Atau pengaturan dan pemasangan aplikasi perusahaan Di smartphone milik karyawan Yang ketiga IOT Ini bisa berupa Wearables Sensor Beacons Maupun Gateway Dengan UAM ini Karena banyak perangkat yang bisa dimanage Dan berbagai macam platform OS Tentunya memudahkan perusahaan dalam mengatur perangkat-perangkat yang dimiliki Ada juga manfaat lainnya Seperti Pertama UAM memudahkan pengaturan banyak perangkat Yang mana berkaitan dengan penghematan biaya Dan meningkatkan kinerja staff IT Karena UAM ini terpusat Sehingga memberikan visibilitas yang luas Untuk pengelolaan banyak perangkat Platform termasuk juga konfigurasi dan aplikasi Hal ini memungkinkan karyawan Bekerja dengan lebih nyaman Sehingga meningkatkan produktivitas mereka Selain itu UAM juga membantu proses IT Yang tadinya manual Menjadi otomatis Misalnya Laporan kondisi perangkat Audit Kemudian tracking perangkat Dan juga berkaitan dengan data loss function Atau DLP Nah ini tentu menghemat biaya Bagi perusahaan Yang kedua Dapat meningkatkan kawanan IT Memungkinkan admin Untuk memberikan akses Yang sudah dipersonalisasi Untuk aplikasi tertentu Dan data perusahaan Berdasarkan tingkatan Maupun peran dari pengguna Atau lokasi Serta pola penggunaan Terlepas dari Kepemilikan perangkat Maupun jaringan yang sedang digunakan Serta admin juga dapat Menerapkan kebijakan lainnya Seperti Kebijakan ketika Pengguna melakukan lockout Atau Pembuatan password Maupun kebijakan lainnya Yang ketiga Memungkinkan membantu Pengambilan keputusan Yang lebih berkualitas Banyak bisnis modern Yang sudah mengintegrasikan Kecerdasan buatan Dalam memproses data Serta menganalisis trend Nah UEM ini membantu Dengan menyediakan Data yang aktual Dari perangkat Yang dimiliki oleh perusahaan Seperti Aplikasi apa saja Yang sering digunakan Kemudian Seberapa besar Rata-rata penggunaan Internet oleh karyawan Nah data-data ini Bisa kita dapatkan Dari UEM Sebenarnya Siapa sih yang membutuhkan Sistem UEM ini Biasanya mereka Yang berkaitan dengan Keamanan Dan operasional bisnis Mereka yang sering Menghadapi masalah Dalam penerapan Maupun pelaksanaan Di lapangan Karena Berkaitan dengan Memastikan Kepatuhan keamanan Pengelolaan perangkat Pengelolaan pengguna Dan juga Pengaturan aplikasi Yang diizinkan Ada beberapa Kriteria Yang perlu dipertimbangkan Oleh perusahaan Sebelum Menggunakan Solusi UEM Yang pertama Harus menyediakan Satu platform Tunggal Untuk Melihat Maupun mengelola Aktivitas Setiap perangkat Seperti Desktop Laptop Tablet Wearable Maupun gateway Yang kedua Mendukung banyak Platform Seperti Windows IOS Android MacOS Linux Dan lain sebagainya Yang ketiga Memudahkan Untuk Membuat Dan mengelola Aturan Untuk diterapkan Pada perangkat-perangkat Yang dimiliki Oleh perusahaan Yang keempat Memungkinkan Untuk Mendeteksi Adanya Routing Atau Jailbreaking Pada perangkat Yang kelima Kemampuan Untuk Audit Pelacakan Atau Tracking Kemudian Reporting Atau Pelaporan Dan Inventaris Perangkat Yang dimiliki Beserta Aplikasi Dan juga Informasi Apa saja Yang diberikan Yang keenam Mendukung Siklus hidup Perangkat Mulai dari Onboarding Deployment Pengaturan Keamanan Enforcement Dan juga Menonaktifan Perangkat Yang ketujuh Otomasi Tugas Yang dapat Membantu Mengurangi Biaya overhead Team IT Dan juga Mengurangi Biaya Pembelian Perangkat Lainnya Nah UEM Atau Unified Endpoint Management Ini Menggabungkan Kesederhanaan CMT Serta Inklusivitas IMM Untuk Memberikan Solusi Tunggal Yang dapat Mengelola Dan mengamankan Perangkat Dari berbagai Macam Platform Dan memberikan Akses Informasi Dari perangkat Yang dimiliki Oke Itu tadi Penjelasan singkat Mengenai UEM Atau Unified Endpoint Management Nah Kalau kamu Ada Pertanyaan Bisa langsung Kirim email Yang tertera Di kolom Deskripsi Dari 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 Terima kasih.